Ya, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, materi kita berbicara tentang hartu HP, bagaimana kita terkoneksi dengan remaja di era digital ini. Seperti judulnya hartu HP, apa itu hartu HP, dan bagaimana seorang remaja memiliki hatinya kepada HP, dan dalam kondisi tersebut bagaimana saya sebagai orang dewasa, Bapak Ibu sebagai orang dewasa, bisa terkoneksi dengan remaja yang sudah hartu HP. Nah ini membutuhkan skill tersendiri yang saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, menolong memampukan orang tua ketika Bapak Ibu memang punya hati. Saya tidak katakan Bapak Ibu tidak punya hati kepada anak remaja, tetapi kadangkala pendekatan-pendekatan kita mungkin kurang pas dengan anak-anak di era digital ini. Nah Bapak Ibu, hal yang pertama saya ingin mengajak kita, baca satu ayat firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dari 1 Samuel 2 ayat 26, disitu ada kata tetapi. Kenapa? Karena situasi dunia sekitar, lingkungan sekitar Samuel itu sebenarnya lingkungan yang tidak kondusif sebagai seorang muda untuk dia melayani Tuhan. Tapi luar biasa Samuel dikatakan justru sebaliknya, semakin besar semakin disukai. Bukan saja Tuhan, tetapi juga manusia wow. Ini sesuatu yang wow, yang luar biasa ya. Bagaimana seorang muda yang bisa melayani Tuhan. Dan ini tidak gampang ya. Samuel situasinya tidak mudah, tapi dia bisa melayani Tuhan. Dan saya percaya inilah kehendak Tuhan. Bagi orang muda saat ini untuk kita bisa bawa mereka, membantu mereka untuk bisa melayani Tuhan. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang masa kecil saya ya. Kalau waktu saya kecil, saya itu tumbuh besar di tengah keluarga yang ya harmonis, tidak banyak pengalaman trauma yang saya alami. Tapi waktu saya usia remaja, ya SMP ya, berarti usia sekitar 13 tahun ke atas. Nah, di situ saya alami banyak bully. Bully karena situasi tempat tinggal kami itu di tengah kota yang mayoritas beragama segerang. Sehingga saya kena bully agama. Di situ menggoncangkan iman saya sebagai seorang anak yang awalnya saya begitu yakin dengan iman saya. Nah, waktu remaja saya mulai mempertanyakan iman saya, ini benar apa enggak? Dan saya juga tidak menyadari ya bahwa di usia remaja itu ada banyak perubahan berpikir dari pikiran konkrit ke pikiran abstrak. Sehingga pertanyaan-pertanyaan iman itu sekarang baru saya mengerti, oh makanya saya cukup terguncang ya dengan bully itu. Selain itu body shaming ya. Body shaming saya dikatakan ya karena puji Tuhan, sekarang saya baru sadar Tuhan memberikan kulit hitam. Ya sebenarnya tidak hitam, tapi warnanya agak berbeda dengan teman-teman saya waktu itu. Sehingga saya merasa malu, sering dikatakan kulit saya tidak hitam baru saya sadar sekarang. Tapi waktu itu sering dibully hitam. Jadi saya merasa malu sekali. Nah, waktu itu benar-benar saya merasa artinya sebuah dukungan. Kenapa? Di saat saya alami ketidakseimbangan ya, pertumbuhan secara biologis, hormon-hormon mencapai puncak, juga berpikir mulai berubah ya. Dan saya mulai menjauh dari keluarga, dari keluarga inti saya, dari orang tua saya meskipun serumah. Tapi saya lebih senang berkurung. Memang saya menjadi seorang anak yang begitu minder, tidak percaya diri karena bully itu ya. Sehingga memang kenangan saya tentang SMP itu tidak ada. Boleh dikatakan tiga tahun masa SMP adalah masa terburuk dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan ketika saya SMA, khususnya di usia 17, saya itu merasakan pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa melalui seorang kakak pembina. Saya bertobat waktu itu, dan ada kakak pembina yang dengan uluran tangannya, waktunya, saya tahu dia orang sibuk. Waktu itu dia kuliah calon dokter, dia sibuk. Dan dia enggak memperlakukan saya spesial-spesial banget ya. Tapi dia memberi perhatian. Dia membuatkan kami kelompok tumbuh bersama. Di kelompok itu kami anak-anak remaja gitu, yang suka bolos sekolah, suka main. Tapi kami punya apa, ada waktu rutin yang rasanya enjoy gitu, menyenangkan. Karena tahu ada seorang kakak yang menunggu. Itu berarti banget, saudara-saudara untuk saya. Pada masa-masa yang saya katakan masa rollcoaster ya. Kita tahu masa remaja itu sangat tidak boleh dikatakan untuk saya ya. Entah saudara, tapi saya merasa saat itu masa yang membuat saya naik turun. Sekarang baru saya menyadari. Karena ternyata waktu itu puncak pertumbuhan seksual, sehingga banyak hormon yang dilepaskan, yang terjadi di masa remaja yang membuat kita tidak seimbang. Belum lagi masa itu masa antara anak bukan, dewasa juga bukan. Secara seksualitas, kita bisa usia itu, usia bisa menghasilkan anak ya. Tapi kan tidak mungkin kita beranak, kita belum punya cukup kemampuan untuk membesarkan anak. Tapi masa itu saya rasa masa yang sangat rawan. Seperti seorang yang berdiri di bidang miring. Sekali saya tergelincir, maka saya akan jatuh. Dan hancurlah hidup saya. Itu yang saya rasa mudah banget. Tidak perlu didorong ya. Disentuh saja saya bisa jatuh. Sudah bawa isu buli itu begitu menyakitkan, ditambah memang secara fisik mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa, ditambah lagi dengan masalah, saya harus menjadi seorang yang mandiri. Belajar mandiri terlepas dari keluarga inti saya dan membentuk kemandirian diri, otonom diri yang memang itu kebutuhan mempersiapkan saya sebagai orang dewasa. Nah ini tidak mudah Bapak Ibu. Waktu-waktu itu saya lebih senang mengurung diri. Mempertanyakan iman, mempertanyakan siapa yang mengasihiku, mempertanyakan saya dihargai, dikasihi atau tidak. Padahal waktu itu tidak kurang-kurangnya orang tua memperhatikan saya. Mereka sangat care, mereka sangat peduli. Mereka tidak termasuk orang tua yang cuek ya. Tapi mereka sangat peduli dengan pendidikan, peduli dengan masa depan. Tapi itu tidak cukup rasanya ya. Saya punya gejolak-gejolak di dalam diri yang membuat saya sendiri merasa sangat tidak menyenangkan gitu ya masa-masa itu. Tetapi ketika saya bertemu dengan kakak pembina ini yang memperhatikan saya, membuat saya boleh dibilang kayak ditarik dari ada gelisah, ada tidak seimbang, ada masa tidak enak, tapi ada penyeimbangnya lah gitu ya. Merasa, ah, no feel good gitu, bad mood. Tapi ada penyeimbang. Kenapa? Ada yang memperhatikan, memperdulikan. Bahkan saya ingat ya di kelompok KTB itu, kami dibantu untuk tampil, nyanyi. Wah itu luar biasa sekali. Membangkitkan percaya diri saya. Dan pelan-pelan harga diri saya mulai pulih ya waktu itu saya percaya. Nah, Bapak Ibu, melalui pengalaman ini, saya seperti yang tadi saya katakan, pengalaman ini sangat penting membawa saya melihat pentingnya perang. Orang dewasa yang menjadi pendukung untuk menyeimbangkan ketidaknyamanan diri remaja. Yang memang sudah ada, sudah dari, ya, ditakdirkan lah ya, kalau mau pakai kata takdir. Memang proses itu, masa itu ada yang memang harus kita lewati. Dan tidak mudah seperti berjalan di sungai yang arusnya begitu kuat, tapi bagaimana ada tangan yang pegang, ayo maju. Bukan saya tidak beriman. Saya sudah bertobat usia 17. Tapi ada orang dewasa, ada pendamping, yang ingatkan saya, eh, setiap hari ini, jam ini, saya akan ketemu teman-teman. Wow, senang. Saya akan ketemu kakak pembina yang senyumnya manis sekali, gitu ya. Yang baik hati, memberi waktunya untuk kami, mengajarkan kami. Dia mengajar hal-hal sangat simpel dan sederhana. Tapi yang saya tangkap waktu itu adalah apa? Peduli, care, memahami diri saya sebagai seorang remaja. Yang suka cari perhatian, yang suka tiba-tiba berubah murung, tiba-tiba senang, gembira, itu ya. Tapi ada orang yang peduli. Nah, pengalaman ini memberikan saya semangat untuk melayani remaja. Dan saat saya menjadi konselor, saya juga semangat untuk melayani anak-anak remaja dalam bidang konseling. Dan terlebih lagi, saya melihat bidang ini membantu, menolong saya untuk mengedukasi orang, ya. Dengan, ya, keterbatasan yang saya miliki pengalaman, atau juga ilmu, ataupun keahlian yang saya miliki sebagai konselor, saya rindu mengedukasi siapa saja, ya, tanpa bayaran, untuk bisa belajar bagaimana memahami anak remaja. Yang saya tahu itu tidak mudah, ya. Sekali mereka tergelincir, maka mereka akan hancur. Nah, siapa nih yang mau pegang mereka? Ayo, yuk, saya temani kamu. Saya dampingi kamu melewati sungai yang tidak mudah ini. Ini ya, Bapak-Ibu. Yang membuat saya rindu, ya, mengedukasi dan juga sekaligus melayani anak remaja dalam bidang konseling. Nah, tapi di tahun 2017, ada sebuah hal yang ironis sebenarnya, ya. Saya juga kaget dengan hasil survei bilangan research pada tahun 2017. Ini sudah kami diskusikan ketika kami, satu waktu Tuhan percayakan untuk membina para hamba Tuhan, pemimpin gereja dalam bina konselor di saat, ya. Waktu itu hal ini dibicarakan, hasil penelitian bilangan research tahun 2017 itu kepada disurvei 4.095 remaja. Memang ini tidak terlalu up to date, ya. Tetapi kira-kira seperti inilah. Di tahun 2017, dan saya tidak tahu lagi kalau ada survei yang terbaru, menyurvei anak remaja kita itu sangat baik sekali. Nah, waktu itu disurvei di 42 kota dengan anak-anak usia 15 sampai 25 tahun. Pertanyaannya waktu itu gini. Ada tujuh pertanyaan, salah satunya, faktor apa yang membuat gereja kehilangan orang muda? Nah, hal yang mengejutkan saya, 40 persen, Bapak Ibu ini bukan jawaban yang sedikit. 4.095 anak separohnya 2.043, ya. Dan hampir 2 ribuan anak menjawab faktor yang membuat mereka hilang dari gereja buruknya pemimpin dan kepemimpinan. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebat kenapa bisa mereka menilai buruk, tapi ada satu yang menjadi fokus perhatian saya, ini nih yang baik sekali, ya. Usulan. Nah, ini yang penting, ya. Bukan di persoalannya pentingnya, tapi di usulannya. Nah, di usulan lembaga bilangan research ini bagus sekali. Dia bilang ada 3 hal yang perlu diantisipasi atau disiapkan oleh gereja, itulah membangun budaya openness dan approachable. Jadi, membangun budaya keterbukaan dan pendekatan kepada remaja. Wow, ya. Dan yang lebih wow, saya rasa, ini nih. Meningkatkan pelayanan konseling, sekaligus menyediakan konselor muda agar tidak terjadi kesenjangan. Nah, kalau mengandalkan kepada pendeta sebagai konselor, mengandalkan majelis, mengandalkan kami sebagai tenaga konselor profesional, apa bisa, ya, kita melayani anak remaja? Ahli-ahli melayani mereka. Mungkin kita akan kehilangan di tahun 2020 ini kalau bilangan research mengeluarkan lagi penelitian, saya tidak tahu, ya. Artinya, saya melihat sebuah, ya, miris memang melihat mereka 40 persen, ya, meninggalkan gereja, tapi sekaligus berita baik dan menjadi tantangan untuk Bapak Ibu, juga saya sebagai konselor, apa, mengedukasi banyak orang awam, jemaat awam, untuk mempraktekkan praktek konseling bagi anak-anak muda, bagi orang remaja. saya tidak mengatakan metode lain itu tidak penting, penting, tapi menanggapi usulan bilangan research ini harus kita tangkap, pegang benar-benar, kenapa? Karena ini survei, ya, up to date dan baik sekali untuk kita pegang, ya, dan membekali orang tua menghadapi anak-anak, rupanya banyak anak juga, stress, bahkan depresi. Nah, tentang hal ini, kita bisa perhatikan, ya, mengapa materi-materi menjaga, merawat kesehatan jiwa di masa pandemi ini menjadi materi yang seperti kacang goreng, ya, sangat banyak, karena ternyata dari hasil penelitian laporan perhimpunan dokter spesialis kejiwaan Indonesia, 80% di masa pandemi ini stress meningkat. dan kita tahu dari penelitian banyak sekali menunjukkan, melaporkan bagaimana stress sangat berkorelasi dengan penyakit fisik. Ya, jadi tidak bisa kita anggap remeh. Nah, orang tua, saya ajak kita belajar. Dan sekarang belajar enggak terbatas. Kalau kita enggak mau belajar tapi menggunakan HP untuk hal-hal ya, sekedar chatting. jangan ya Tuhan kasih sarana yang luar biasa saya rasa. Sarana yang luar biasa memberkati generasi saat ini, generasi hebat yang saya percaya mereka ada di tangan Bapak Ibu. Untuk menciptakan mereka Samuel Masakini, Daniel Masakini, Timotius Masakini yang hebat, sangat hebat ya. Asal tiga usulan bilangan research ini mungkin kita harus tanggapi dan pegang. untuk itu saya ingin mengajak kita memahami anak-anak kita sampai ke dalam saya percaya saat ini oke, saya mau melayani. Nah, keinginan tidak cukup rupanya Bapak Ibu. Memahami membuat kita lebih sabar dan menerima. Oke, saya mengerti kamu. Seorang penulis buku bernama Don Tapscott yang menulis Growing Up Digital beliau membahas tentang bagaimana bagaimana era digital ini begitu mengubah dunia kita. Nah, menghasilkan siapa nih? Heart to HP. Anak-anak remaja yang memang heart to HP. Apa sih itu remaja heart to HP? Nah, menurut Don Tapscott ini anak-anak yang lahir di era tahun 2000-an ke atas itu mereka adalah anak-anak yang tumbuh besar di tengah era digital di mana mereka menjadikan HP dan berbagai macam gadget mereka laptop semua yang terkoneksi dengan digital itu sudah menjadi bagian hidup sehingga bukan saja menjadi bagian hidup tapi terserah seperti pentingnya nafas nah seperti mereka menghela nafas menarik nafas demikian juga mereka menggunakan HP nafas sudah seperti nafas jadi sangat-sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka tidak menyadari sehingga membuat apa anak-anak ini ya kita juga orang dewasa saya tidak katakan remaja ya tidak menyadari seringkali kehilangan kesadaran kita terhadap pengaruhnya kenapa? karena sudah sangat terserah kalau kita masuk di ruangan gelap kita gelap juga pakai baju hitam kita tidak bisa bedain ya satu dengan yang lain karena sama-sama di dalam nah kira-kira ini dunia sekitar kita sudah seperti itu ya tidak bisa anak-anak tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya HP karena melalui HP mereka mendapat berbagai macam informasi Bapak Ibu mau informasi moral mau informasi model mau informasi tentang iman informasi tentang berbagai macam mereka bisa dapat dan hal ini kalau mereka sudah bisa dapat belajar dari situ kira-kira Bapak Ibu bisa pikirkan mereka masih butuh kita tidak saya mengatakan bisa jadi tidak mereka tidak butuh kita lagi begitu mereka terserap sehingga tanpa sadar mereka karena hatinya kepada HP keinginan pikiran perasaannya diatur oleh HP sehingga mereka tanpa sadar menyerahkan kontrol hidup mereka kepada HP dampaknya apa sensitif mereka sangat sensitif tergekorek saja emosi mereka mudah meledak atau juga makin sensitif sudah melo tambah melo lihat temennya curhat di HP dan lain sebagainya ini tanpa sadar ini mempengaruhi emosi kemudian mudah cemas kenapa mereka begitu tanpa sadar juga terpengaruh dengan like dengan komentar menunggu-nunggu bahkan dalam resolusi interpersonal Bapak Ibu sekalipun relasi nyata mereka itu tidak begitu dekat tapi melalui virtual mereka bisa bisa-bisanya nembak temen naksir menyatakan jatuh cinta lewat virtual jadi punya keberanian besar lewat virtual membangun relasi yang dalam tetapi pada dunia nyata mungkin relasi mereka tidak dalam-dalam banget gitu ya nah juga generasi anak remaja yang mudah terdistraksi konsentrasi mereka sangat singkat seperti iklan-iklan yang begitu singkat mudah berganti mudah berganti ini membuat mereka memang punya daya konsentrasi yang rendah dan juga akhirnya membuat mereka juga nah ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami dari anak-anak yang hartu HP ini mereka sebenarnya tanpa sadar menjadi tidak tekun kenapa? hal ini saya alami ya dari anak-anak saya mereka begitu anak saya remaja ya Bapak Ibu usia 18 dan 21 tahun hidup dengan anak remaja saya melihat mereka sangat kagum dengan hasil sampai Papaknya sering bilang kamu itu mimpi kenapa? karena mereka melihat yang wah wah dan itulah yang hebat bagi anak-anak itulah fakta tapi ketika kita bicara ada proses nah dalam mencapainya ada air mata ada keringat ada proses dimana orang harus jungkir balik untuk mendapatkan itu bagi mereka hasil lebih penting dari proses sehingga ketika mereka gagal gagal itu membuat hidup mereka seperti hancur ya kayak musibah bisa panik histeris ya dengan kegagalan nah ini secara tidak sadar mereka karena terbiasa ya duduk begitu gampang instan mendapatkan berbagai macam informasi meskipun dalam kenyataan tidak seperti itu mereka menjadi anak-anak yang kita harus realistis memang tidak tekun nah Bapak Ibu bayangkanlah anak-anak kita remaja kita yang begitu dikontrol hatinya oleh HP kalau firman Tuhan bilang apa dimana hartamu berada disitu hatimu berada artinya inilah fakta tanpa disadari dimana HP berada disitu hati anak-anak berada hidup mereka begitu dikontrol oleh HP mereka ini kenyataan Bapak Ibu dan apa respon kita sebagai orang tua ya puji Tuhan tadi seorang Ibu katakan saya dengar ya yang dari menado halo Bu ya bagaimana membuat mereka mengurangi sulit Ibu saya punya dua anak remaja wow mereka lebih mengingat HP mereka barangkali daripada saya nah saya berpikir-pikir apa yang bisa kita memang untuk meminta mereka mengurangi digital mereka HP mereka saya rasa itu ini saya rasa ya itu usaha yang sia-sia nah ada nih tips pengalaman sebagai mama pengalaman sebagai konselor pengalaman sebagai orang tua tips sederhana ya tips ini loh Bapak Ibu menambahkan substitusi gitu ya kalau anak-anak yang kalau di sekolah saya ambil sistem ini dari pikiran seperti ini kalau anak-anak di sekolah yang tidak mampu bayar SPP mungkin 50% nah biasanya anak-anak yang tidak mampu ini akan disubstitusi oleh secara tidak langsung oleh teman yang bisa bayar full sehingga ada anak yang di sekolah gitu ya diberlakukan bayar tidak full ada yang full nah karena yang full ini bisa substitusi nah karena itu Bapak Ibu saya sebagai orang dewasa ya pernah merasakan jadi anak remaja sehingga saya merasa saya sebagai orang tua kalau nuntut mereka lagi untuk menarik mereka dari HP yang bagian hidup mereka ya saya akan sia-sia mengerjakannya nah saya berpikir harus ada substitusi harus ada tindakan sengaja harus ada tambahan ke dalam anak harto HP ini untuk tarik mereka jadi tidak langsung gitu Bapak Ibu larang-larang atau tapi saya membuat sebuah tindakan-tindakan substitusi menambahkan sesuatu yang dalam hidup mereka yang sudah terkontrol sekali dengan HP ini menambahkan sesuatu dalam hidup mereka apa itu hal yang pertama yang harus kita ingat Bapak Ibu sebelum menambahkan tindakan substitusi memperhatikan mereka memahami mereka ada dua hal ini saya ambil dari pengalaman saya dan juga wawancara kepada anak-anak saya sendiri saya tidak tahu mewakili seluruh remaja tapi saya rasa dari buku-buku dan juga pengalaman ya memang anak-anak sangat perlu kita ingat sekalipun kita ingin masuk dalam hidup remaja warning untuk saya sebagai orang tua untuk kita ingat anak-anak itu sangat anti dengan NATO no action talk only anak-anak tidak suka ya remaja tidak senang ketika kita hanya bisa nasihat tanpa bisa melakukan memang dunia ini lucu ya mereka sendiri tidak bisa jadi teladan tapi itulah untuk bisa diterima memang kita harus jadi teladan mau tidak mau ya nah teladannya lewat apa tindakan sederhana menciptakan atau merencanakan dengan sengaja waktu untuk bisa terkoneksi dengan mereka itu ya nanti kita akan belajar praktisnya melalui apa teknik-teknik counseling yang bisa nanti saya bagikan nah apa yang baik untuk kita bisa terkoneksi apa seperti tadi saya katakan ada orang dewasa yang dengan seganja menciptakan waktu mengambil waktu untuk memperhatikan mereka nah peringatan untuk kita selain NATO nah ini bapak ibu sebagai orang dewasa apa yang bisa kita lakukan do ngobrol bareng santai mereka suka sebenarnya diajak ngobrol ya mungkin waktu mereka ngobrol mereka tidak begitu perhatikan mereka lihat HP mereka tapi poinnya di sini gini mereka tahu kita ada mau ngobrol gitu tidak apa-apa deh agak dicuekin kemudian melakukan aktivitas bersama wow ini juga powerful bapak ibu entah main basket bareng main bola apalah main musik apa yang anak-anak suka kemudian menerima apa yang mereka sukai meski kita tidak suka mereka kan suka apa Korea-Korea itu ya cobalah ya satu waktu bapak ibu saya update ini ya mau tahu penyanyi Korea yang bunuh diri meninggal itu saya coba connect dengan anak saya saya cerita dia langsung dia lagi main HP dia mama tahu orang itu ya tahu kak dia langsung cerita ya tapi mama ya tidak apa-apa sih ketinggalan zaman itu sudah meninggal dua tahun lalu wow tidak apa-apa yang penting dia sudah mau taruh HP dia ngobrol dengan saya ini yang lebih penting nah terbuka dan menghormati pilihan-pilihan mereka anak kami dua dua-dua memilih pilihan hidup mereka jalur musik ya udah saya harus menghormati ya meskipun saya ingin sih mereka jadi dokter atau apa penggoy negeri kemudian kenal dan bergaul dengan teman ya saya kadang undang untuk makan di rumah yang sederhana ya ajaklah kita bisa mungkin kenal teman mereka don't itulah jangan membandingkan diri kita dengan mereka dengan teman atau diri kita dengan mereka ya satu hal sederhana misalnya dia katakan aduh aku capek belajar gitu mengeluh di kita ya sebagai orang dewasa terus kita bilang alah papa lo lebih capek kerja daripada kamu wah yakin bapak ibu dia langsung pergi males dengan papa atau mama seperti ini kemudian jangan ini nih jangan berikan nasihat meskipun mereka atau nasihat itu sudah di ujung mulut karena kita tahu jangan beri nasihat ya kalau mereka tidak minta dan mengejar mereka untuk hal yang seperti cerita ya atau kepo lah dalam istri mereka SKSD sok kenal sok dekat atau melabel mereka pemberontak oke itu ya nah sekarang saya ingin di berapa menit terakhir ini langkah praktek counseling ya pendekatan yang kita bisa lakukan ke anak-anak kita untuk mereka lebih apa kita bisa mengetahui mereka lebih dalam lagi karena ketika kita mengetahui lebih dalam kita akan melihat betapa banyak yang hal persoalan yang mereka miliki yang bisa menghalangi menghancurkan hidup mereka dan fungsi hidup mereka ya nah yang pertama saya ingin kita memegang prinsip sederhana 3L 3L ini itulah link L yang pertama yaitu link link disini biasakan menciptakan keterhubungan kepada remaja melalui relasi hangat dan tulus supaya dia merasa aman anak merasa aman itu tadi ya do don't itu perhatikan sehingga kita terhubung dulu lah relasi kita dengan anak kemudian penting juga untuk sebagai orang dewasa kita mungkin ajak ngobrol dia jadi ini menciptakan suasana counseling ya jangan ngobrol rame-rame tapi mungkin ketika kita sudah dekat dengan anak kita tukar nomor HP kemudian kita berdoa mendoakan mendoakan salah satu anak dan coba deh ayo meet up yuk kemudian mulai nah ini lebih ke arah hal yang lebih pribadi personal itu yang saya alami ya bapak ibu kakak pembina saya tadi dia lebih personal saya tahu Yesus saya terima Yesus tapi saya butuh sentuhan lebih personal ke dalam diri saya untuk membimbing saya mempraktekkan apa yang saya tahu nah ini ya remaja perlu terkonek dengan kita supaya dia bisa bercerita dengan aman dan penting kita katakan deh rahasia kamu kakak akan keep tidak apa-apa terbuka ya kemudian L yang kedua yaitu listening menjadi pendengar untuk mereka ada dua prinsip penting di dalam listening ini itulah waktu kita ngobrol biasakan ya radar kita sudah naik apa nih problem tersebut banyak tuh tapi secara umum problem remaja itu pertemanan nah ini pertemanan mungkin waktu kita mulai ngobrol dengan remaja mungkin jadwal kita ngobrol dengan si A mereka tidak punya masalah yang signifikan yang kelihatan ya tapi kita mau tahu apa nih masalahnya salah satu penanda untuk melihat sehat tidaknya jiwa remaja mungkin yang bisa kita tanyakan pertama kali dek siapa temanmu siapa sahabatmu nah kalau dia tidak punya teman bapak ibu ini penanda sebenarnya ada apa dengan dia karena teman adalah kebutuhan remaja untuk pembentukan identitas diri itu kebutuhan di usia remaja jadi kalau remaja tidak punya teman itu berarti ada masalah nah coba fokus disitu disamping masalah-masalah besar seperti kecanduan ya pornografi obat-obatan minuman keras kecanduan gadget kalau topik kita hari ini mungkin tidak sampai kecanduan tapi hartu HP lah dan yang paling banyak juga terjadi dari penelitian bilangan research itu remaja di sekolah-sekolah Kristen ada berapa persen itu ya memikirkan bahkan berusaha untuk bunuh diri nah ini problem nih problem besar remaja kemudian mari kita menanggapi hal yang tidak tampak apa itu menanggapi hal yang tidak tampak yaitu menanggapi satu kata yang penting itulah perasaan tidak terucap melalui cerita biasanya tapi kita bisa melihat dibalik cerita itu ada perasaan ya contoh nih nah bagaimana kita mau menanggapi apa yang tidak kelihatan misalnya seorang remaja satu saat seorang remaja datang kepada kita dan mulai cerita masalahnya remaja bilang Pak Karin emang terlaluan masa kemarin saya terlambat masuk kelas cuma dua menit langsung saya disemprot dan dimarahin di depan teman-teman walau cuma disumsi dasar tuh guru apaan tuh nah Bapak Ibu dari kalimat ini ada gak perasaan gak ada mukanya cemberut waktu cerita nah sebagai orang tua atau pembina mari kita membiasakan telinga kita mendengar apa yang tidak tampak yaitu perasaan ya kalau kita mendengar cerita seperti ini hal yang tidak boleh kita katakan seperti ini Bapak Ibu wah kamu makanya sudah dibilang jangan terlambat kamu sih itu jangan lebih baik kita katakan seperti ini Bapak Ibu ada menyebutkan satu perasaan wah pasti kamu malu sekali memang belum tentu anak ini malu bisa jadi dia marah bisa jadi dia sedih tapi ketika kita menyebut satu perasaan maka anak ini bisa mengoreksi kalau itu salah ini perlu perhatian ya Bapak Ibu tidak sesimpel yang saya katakan nah waktu kita katakan pasti kamu malu remaja itu akan merasa dia dimengerti dia diterima dibanding kata pertama tadi makanya sudah saya bilang jangan terlambat itu dia merasa langsung ada tembok tapi waktu kita katakan kamu malu ya dan mungkin dia tidak malu sih ma tepatnya marah oh gitu lanjut ya iya saya malu kalau memang malu padahal kan enaknya tanya dulu kenapa saya terlambat bukannya langsung sumprot uh menyebalkan oh jadi kalau Pak Karim tanya kamu kamu masih bisa jelaskan ya iya saya kan bisa beritahu kalau saya terlambat itu kenapa oh gitu saya sih ya misalnya saya orang tua papa mama atau pembina wah saya dukung kamu kalau kamu mau ada kesempatan kamu bisa jelaskan ke Pak Karim kenapa kamu terlambat jadi kita memberi dukungan ya untuk apa dia mau loh beritahu menjelaskan sebenarnya tapi lihat reaksinya iya sih tapi ya sudah lah lain kali saya bisa bikin alarm aja deh supaya gak telat nah persoalannya gak tambah rumit rumit kan wah bagus itu sip mantap ya karena kenapa emosinya bisa turun Bapak Ibu karena udah merasa dimengerti dan diterima nah untuk itu memang gak gampang Bapak Ibu ya itu kadang diri kita juga yang gak terbiasa menamakan perasaan nah apa sih kenal perasaan ya biasanya kalau kita stres kita sebut kita marah kita sedih kecewa kita aduh aku stres nah biasakan sebut marahkah saya sedihkah saya gembirakah saya ini contoh-contoh ya nah ini juga bagus sekali ya untuk masuk ke dunia remaja memakai misalnya kartu-kartu kalau mereka belum bisa namakan ini ada seperti kartu-kartu gini ya nih Bapak Ibu bisa lihat ini jembatan ya waktu kita mau ngogrol waktu kita belum tahu nah coba pakai kartu-kartu seperti ini untuk bisa menjadi jembatan bicara sama remaja kemudian leading nah leading 3 L tadi satu leading dua apa listening ya dan yang ketiga yaitu leading nah di di leading ini ada konfrontasi konfrontasi ini penting Bapak Ibu untuk kita apa membantu remaja melihat keterlibatan dirinya di dalam persoalan yang dia miliki misalnya sulit mengontrol HP nah bantu dia bahwa situasimu yang tidak mampu mengontrol HP-mu dan kamu yang dikontrol HP ini masalahmu kamu menciptakan masalah dan juga bantu mereka untuk oh aku punya kekuatan kemampuan untuk kontrol sebenarnya bukan aku dikontrol tapi aku punya kekuatan kemampuan untuk kontrol nah ini penting membawa remaja untuk bertanggung jawab dengan menciptakan perilaku yang baru yang lebih positif itu di bagian konfrontasi saya harap ini bisa kita tangkap ya Bapak Ibu di leading ada konfrontasi ada menuntun dan menuntun ini menolong dia melihat langkah-langkah praktis yang bisa dia lakukan dari dirinya sendiri mungkin mengingatkan kapan hari kamu kayaknya pernah kok gak pakai HP nggak terus-terusan dikontrol oleh HP oh iya waktu itu mama ajak puasa HP di jam-jam tertentu nah ayo kita coba ulang itu jadi dia oh iya ya saya bisa ya ternyata jadi dinding dia dan kalau bisa memberi peneguhan untuk hal-hal positif yang sudah bisa dia lakukan jadi sifatnya lebih menuntun ya untuk dia mengembangkan hal yang positif yang menjadi tanggung jawab dia untuk dilakukan dan yang sangat penting di leading ini dampingi kadang-kadang dia sudah bisa mengontrol penggunaan HP nah ini perlu didampingi dengan apa kita pribadi dan bentuklah kelompok dimana mungkin kelompok itu punya yel-yel punya kesepakatan yuk kita punya apa komitmen bersama dalam satu hari 24 jam kita hanya boleh pakai HP di sekian jam sekian jadi tidak bermaksud mengurangi tetapi membantu mereka membatasi dengan penggunaan HP nah otomatis akhirnya terkurangi gitu Bapak Ibu itu yang saya maksud tadi di pertengahan substitusi menambah apa yang mereka bisa lakukan dari diri mereka nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu prinsip konseling sederhana 3L mari kita link dengan remaja mari kita bantu mereka untuk melihat apa yang mereka bisa lakukan mendengar dengan menjadi mendengar perasaan mereka dan kemudian mendampingi mereka nah ada yang terakhir kalau saudara silahkan screenshot bisa itu telaga kehidupan hadir online ini juga bisa menjadi pendamping bagi anak-anak remaja kita untuk konseling di sana saudara akan menemukan konselor-konselor profesional yang bisa membantu pribadi peranikah pernikahan anak remaja karir dan pelini silahkan menghubungi telaga kehidupan hadir secara online dan juga halo konselor yang dilayani oleh SDTSA terima kasih Tuhan berkati selamat menikmati